Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Konsep budidaya dengan menggunakan sistem tumpang sari mempunyai kelebihan dan kekurangan Salah satu kelebihannya adalah kita dapat menghemat penggunaan pesticida dan pupuk Dan yang kedua dapat meningkatkan hasil panen dalam satu lahan Sedangkan kekurangannya adalah kendala, masalah, dan kesulitan yang akan kita hadapi jauh lebih banyak Sama halnya seperti kita sebagai seorang petani Terkadang kita harus melakukan sesuatu yang lebih menantang Yang dapat memberikan hasil lebih baik Sampai dengan hari ini tanaman cabai berumur 15 hari dan tanaman tomat berumur 8 hari setelah pindah tanam Surah hujan yang tinggi membuat tanah terlalu basah dan jenuh dengan air Sehingga pertumbuhan tanaman nampak lambat Kondisi tanah yang terlalu basah akan membuat jamur dan bakteri perkembangannya menjadi semakin cepat dan ganas Jamur dan bakteri tersebut dapat menyerang akar tanaman sehingga menyebabkan layu fusarium Terutama jamur fusarium oksi seporum Hari ini kita akan mengedukasi sebuah metode untuk mengendalikan perkembangan jamur dan bakteri di dalam tanah Jamur fusarium oksi seporum dapat berkembang biak dengan cepat dan mudah sekali penyebarannya dari tanaman satu ke tanaman yang lain Penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh jamur ini sangat mengerikan sekali bro Dan dapat menyebabkan kerugian besar Untuk menyegah penyakit tersebut atau jamur fusarium oksi seporum dan jamur-jamur yang lain Serta bakteri yang ada di dalam tanah Hari ini kita akan mengkocorkan air trichoderma Kita pakai trichoke bro 2 bungkus atau 1 kilo untuk dilalurkan ke dalam air 20 liter Oke kemudian kita tambahkan air Seperti ini bro Ya kemudian kita aduk dulu bro Untuk harganya 1 bungkus 45 ribu rupiah bro disini Trikoderma ini akan lebih bagus jika kita biarkan selama satu hari Tujuannya adalah agar biang dari jamur ini dapat berkembang lebih banyak Setelah trikoderma kita biarkan satu hari bro bisa kita gunakan ya Seperti ini kita aduk dulu Kemudian untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter kita pakai 6 gelas bro 1 2 3 4 5 6 Ya kemudian kita tambahkan air sampai penuh bro Oke bro selanjutnya kita siramkan ke setiap tanaman sekitar 1 gelas Seperti ini bro Ya Jadi kalau teman-teman melakukan tumbang sehari antara tomat dan cabai rawit Itu yang berkembang terlihat sangat cepat itu tomatnya dulu Ya Pengocoran air trikoderma seperti ini disarankan untuk rutin dilakukan bro Ya untuk menjaga berbagai penyakit yang dapat menyerang tanaman Antara 30 hari sampai 40 hari sekali kita lakukan pengocoran air trikoderma Metode ini adalah metode yang kedua bro setelah kita melakukan pemupukan susulan yang pertama pada 8 hari yang lalu Fungisida yang kedua yang akan kita berikan ke tanaman adalah fungisida sistemik Tujuan dari pemberian fungisida sistemik adalah untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan jamur Dengan cara masuk ke dalam jaringan sel tanaman ya setelah disemprotkan Cara kerja fungisida sistemik ini sama persis dengan imunisasi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita Untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit Ya kita pakai fungisida explore bahan aktif diviniconasol Untuk dosis pertama kita pakai 15 mili bro atau setengah tutup Just seperti ini Setengah tutup saja bro Oke Jangan lupa diaduk Ya karena ini mempunyai kode EC Kita aduk dulu bro sampai tercampur sempurna dengan air Untuk melengkapi pemberian fungisida ini kita tambahkan kalsium Dan pemberian kalsium ini adalah yang pertama Tujuannya adalah untuk menguatkan batang dan meningkatkan kekebalan tanaman terhadap berbagai serangan hama dan penyakit Kita pakai kalsigro bro Kalsigro dosis pertamanya kita pakai 2 sendok makan Penuh ya bro seperti ini Set Cess Kemudian kita aduk Ya Mantap Sama-sama warnanya putih bro Ya kemudian kita tambahkan air sampai penuh Oke bro selanjutnya kita semprotkan ke seluruh tanaman dari atas dan dari bawah daun Dan jangan lupa berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini bro Ya Secara teori fungisida dengan kode EC atau emulsible concentrate Dapat dicampurkan dengan fungisida yang mempunyai kode WP atau rubber powder Jadi teman-teman gak usah khawatir dengan pencampuran pesticida tersebut Mantap Diveneconocel merupakan salah satu jenis bahan aktif dalam fungisida yang mempunyai kemampuan untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan jamur Fungisida ini juga mempunyai kandungan CPT dalam bentuk asal untuk merangsang pertumbuhan dan induksi pembungaan Jadi fungisida ini sangat bagus digunakan untuk fase pertumbuhan untuk merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru Semoga edukasi ini bermanfaat Salam sukses, salam sejahtera Sudah saatnya petani Jaya bro Terima kasih